selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Kalo ada mesin yang warna lagi kembali jadi oksigen Ada lagi yang warna lagi Canggih Mahal pasti Kisaran berapa itu? Aku tau berapa harganya Memang di Indonesia pernah pernah paket ini? Sudah ada di Indonesia tapi untuk Ano Bukan untuk riset Mana ada, lipis aja mungkin Apa namanya tadi? Rep letter Ada itunya Ada bahasa Nantinya begitu penyebutannya Iya penyebutannya rep letter Nyiri Eh tapi Inar men Kan banyak situs aku kunjungi ini Tuh Dari pengalaman men selama disini Situs yang ku anggap yang menarik itu apa? Untuk situs bawa air Iya untuk sampai selama ini kok Kalo keluar lapangan Iya untuk situs bawa air Saya karena Masih Rendah juga jam terbangkut Iya Saya cuma baru bisa lihat matano Untuk situs bawa air Yang lebih menarik 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 Dari penjabaran Garfi juga kan Matano ini apa Beda lah dengan yang lain di Beda jauh sekali Secara Temuan Temuan bawa air Dan lebih kompleksnya Lebih kompleksnya Lebih kompleks juga Maka paling kalo yang umum itu Ini bangkai-bangkai ini Bangkai kapal Bangkai pesawat Atau teman-teman koin Tapi kan di matano ini Pemukiman Pemukiman Itu yang bikin Kayak ano kak tuh Ada pemukiman Tenggelau Jadi bagaimana kira-kira ceritanya Jadi dari Waktu Hasil analisis Dari Sisi biologi Geologinya Bahwa Ada penjelasan Geologi Kalo itu matano kan Dia ano Daerah sesar Lempeng Jadi Apa istilahnya Fulfat Ya karena sesarnya itu kenapa Sesarnya itu jadi Jadi Dia Dua Pertemuan Yang Saling Bergesekan Jadi itu yang naik Air Oh Lalu setenggelam Makanya Itu dulu kalo gak salah Dari penjelasan Geologi Satu juta Empat tahun yang lalu Satu koma empat juta yang lalu Itu kayak lembah dia Matano itu Jadi ada kemungkinan Aktivitas Lebih tua dari itu Dari pas Danau ini Ya sebelum ada airnya Ya Berarti kan yang Ya bisa jadikan begitu Kenanya yang di pinggir-pinggir Danau Apalagi kan yang pulau empat Sebelum naik air itu Termasuk pinggiran dia juga Dan masih Apalagi pulau empat itu Itu kedalaman Tiga sampai 16 Itu tuh Selebihnya kesana itu Langsung Kedalaman Langsung patah Langsung patah Berarti kemungkinan Dari penjelasan geologi itu Kemungkinan Ada hunian yang lebih tua Di tengah Nah Ada hunian yang lebih tua Dari situ Tapi belum ada orang yang Oh itu juga mungkin satu-satu alasan Karena berkeranjutan Terus disana Iya Kedalaman totalnya Matano berapa itu Dia Berapa ya 500 560an Eh Eh 490an 490 meter Oh Kalau yang pulau empat ini Sekitar 3 sampai 16 meter gitu ya Iya yang pulau empat itu Iya Itu sudah terendam gitu Iya Masih ada lagi Itu cuma disitu Sudah terendam Iya Wai Kenapa itu karena Termasuk Apa Danau Terdalam Kedelapan Di dunia Matano Iya Dan menariknya juga Karena dia Di atas ketinggian Gitu Iya Nah Itu kan Kalau mau dihitung Dari permukaan laut Itu cuma 300 Lebih NDPL NDPL Di atas ketinggian Baru Danau Baru air itu Baru Baru Kalau mau Dibahas Soal besinya Mungkin ada yang Lebih Lebih tua lagi Iya Menarik itu Pemukiman-pemukiman Kemungkinan besar Ada Yang di tengah-tengah Lebih tua dari pembentukan Iya Apalagi kan lembah Iya Pada saat Waktu awal pembentukan kan Lembah Sedangkan Mungkin yang setau kok Pola-pola Pemukiman Sulawesi kan Itu selalu bermukim Di lembah Iya Karena Itu kan jadi tempat Subur lah Untuk Makhluk hidup Entah itu Hewan Atau Tumbuhan Asyik itu Baru Apa lagi Kan kalau penelitian-penelitian Pemukiman Yang Danau Atau pinggiran Air itu Di sungai Apa Itu dari abad-abad Ke-16 Sampai 20-an Ada Jadi mungkin ada Zaman-zaman kolonial Iya Mungkin paling tahu Itu di ini Apalagi Yang sungai Karama itu Kan jelok arus Surnaise Di pinggiran sungai Karama Iya Kalumpang Kalumpang Baru dari sisi stories juga Disitu Pas jaman-jaman DITI itu Itu jadi lokasi Tempanya orang sembunyi Oh Ini Apa Pemukiman yang berkelanjutan Terus dari Zaman Prasejarah Sampai Sejarah itu Dipakai Terus Dan Tapi beda Pas jaman-jaman DITI Rumahnya sudah Panggung Di atasnya Air Ya Teori Kehidupan kan Tidak bisa jauh dari air Iya Itu satu Ini Benar Bagus Isi minyak bagus tadi Itu Riset yang baru Betul itu Kenapa mungkin Itu Pusat penelitian arkeologi Yang melakukan Belajar berkelanjutan Matano Menjadi satu Satu Situs yang Butuh riset yang panjang Sepertinya Apalagi Di Tepor itu kan Multi riset itu bukan hanya Arkeologi Bukan hanya arkeologi Disiplin ilmu Apalagi kan Disana Itu kan Di Matano itu Bukan Apa Ada lagi dua danau Yang besar Apalagi yang samping itu Danau Mahalona Sampingnya Sampingnya Tauti Tauti Waktu kita ke ini tuh Andomo Nah itu Itu juga Dari Hasil-hasil Anonya Warga tuh Warga disana Biasa dapat Tembikan disitu Di Danau Mahalona Tapi ya harus Kelai dulu Sama buaya disitu Banyak Buaya Nyeri-nyeri Ih Tapi Tapi sekarang tuh Saya mulai Mulai paham ini Alasanmu ini Darvin Misalnya kalo Kau sekarang kan buat Kayak media partner juga gitu Arkeologi.side Iya Itu yang kau bicara tentang Arkeologi Mungkin Kau lihat pembacaran ini tuh Tau Maksudnya Alasan kenapa Karena begitu Banyak kau punya Apa Hal-hal yang Sebenernya Mau Kusampaikan tuh Tapi mungkin Belum ada media yang tepat Jadi ku buat Media itu Menarik juga Iya Betul sekali Itu Bagus tuh Karena Keresahan tuh Karena lihat Sebetulnya Banyak sekali Sebetulnya ilmu pengetahuan Yang bisa digarap Iya Di Misalnya Khusus Indonesia Karena Kalau dilihat Buku-buku Biasa cuma didapat Di sejarah Di buku-buku sejarah tuh Selebihnya itu Pengontok-pengontokan yang lain Gak bisa didapat Bahkan media-media mainstream pun Itu pun yang Apa Yang viral-piral Khusus Agak susah dapatkan Arkeologi Iya Agak susah Makanya Ya Bagus deh Apalagi Misalnya Ada Lokasi Disini Yang sebetulnya Tidak Tau orang Misalnya Bantaeng Orang Orang bilang mungkin Di Bantaeng itu Tidak ada juga apa-apa tuh Padahal disana Ternyata Ada benteng Yang tersembunyi Cuk Bortau juga Bortau Bantaeng kan itu salah Salah dua dari yang termaktub di ini tuh Iya Yang Apa? Itu naskar-askar kunonya Jawa Naskar kunonya Jawa Tapi Ini yang ku bilang benteng ini Benteng Alam Benteng Alam Benteng Alam Kayak caropo Benteng Alam Bosa kerajaan Itu anu Benteng Masa Kerajaan Tapi Yang lokal tuh Benteng lokal Jadi Kan Kan ditau gitu Dari penelitian disana Kayak Yang ditau kan Cuman buta toa Misalnya Tentang buta toa Dan Masa tidak bisa bercermin bahwa Pasti akan ada kehidupan berkelanjutan lagi selanjutnya Tuh Karena adanya aktivitas yang lebih tua lagi Pasti akan ada kehidupan selanjutnya lagi Tentang 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 Jadi kepikiran Ajakkan anak-anak juga Biar Lebihano juga membaca Menulis Tentang Visioner Sekali kejauhan Memangnya Tentang Masa cuman Deddy Corbusier jadi People smart Tentang Tentang Boreng Sama-sama Dan Garap Arkeologi.z kan ini Teman-teman mahasiswa juga Tentang 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 Di informasi Tentang Dari kampus Dari kampus Sekiranya Kepikiran Mungkin ini anak-anak yang Kau Yang Belum Selesai skripsimu Itu Kau Garap terus Ya kayaknya Gitu Tentang Tentang Pengalaman juga Apalagi kan Belakangan ini media lagi Lagi Lanya Tentang Tentang Iya Itu Itu Yang Bikin kita Ayo deh bikin Itu Bikin dulu tuh Iya Bikin dulu tuh Jelas 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 sekali Itu Menarikin Karena orang saja Di luar negeri sudah Bahas Benda yang baru satu hari Nak pakai Iya Kontemporer Kita masih asing Bahkan masih banyak pengetahuan Pengetahuan kolonial yang Dari tahu Sejarah Sejarah Mungkin masih ini ya Masih apa Terhalang ini Bukan juga terhalang sebenarnya Karena aturan di Indonesia Yang dianggap Cagarbura ya kan ini Yang 50 tahun Oh iyo Itu persoalan Persoalan lain Persoalan lain Persoalan lain Kain Sata waktu pertama kalinya Muncul Orang Karena lama itu Tidak ada muncul kayak begitu Iya Tidak ada muncul begitu tuh Yang memang Mau fokus Kajian Arker lagi baru dibot kayak media Tidak ada muncul Jadi waktu awal muncul Sempas di Selawanya Genggaraan generasi Seto kaya siapa yang bikin ini, ya memberanikan diri tuh sementara yang lain fokus ke kajian-kajian yang lebih general tuh kayak kebudayaan, lebih luas langsung kok ada yang satu ini lebih spesifik, misalnya betul-betul kita apresiasi gitu, ih keren tau karena itu juga, karena kan termasuk yang bahas-bahas skripsi juga ini tuh kan skripsinya orang tak tinggal jadi kampus tau ya minimal itu di-share, misalnya data juga misalnya beberapa instansi yang tidak dikonsumsi semua orang jadi ya kita, ya paling tidak kita berbagi dengan cara lainnya yang enaknya adalah, kan kau ini yang oh ini sekarang lagi ini tuh, lagi terdaftar di instansi GPCB yang ya mungkin kita tau sih bahwa sebagian besar data kan banyak disini banyak disini jadi mungkin bisa diramu dengan media itu tuh untuk sebagai bentuk publikasi lain lah iya dan terhadap riset-riset arkeologi misalnya jana yang terlalu ilmiah begitu karena kuliah memang pasar tidak begitu sekarang makanya kalau terlalu ilmiah tuh iya harus memang lebih populer memang lebih populer luar dua paragraf mungkin mengantung orang iya mengantung orang itu juga salah satu tantangannya untuk anak-anak yang menulis di arkeologi.set karena apa namanya biasa bingung bagaimana membahasakan bahasa prasejarah tuh bahasa sehari-hari oh iya iya bahasa-bahasa keilmuan tuh mulai ke si populer bagaimana caranya itu biasa ahli pusing kepalanya pak tapi memang maksudnya di arah sekarang itu menarik memang itu apa maksudnya lagi-lagi bagus-bagusnya ini apa vibes-vibesnya ini lagi bagus-bagus terkait ini orang kita mau berbagi memperkenalkan ilmu tak iya iya itu bagus-bagus itu kayak outside sehorma purba oh iya yang lain tuh iya pertama juga karena kita tidak punya posisi tuh di misalnya di media ataupun di instansi iya akhirnya baru kan pengetahuan itu sebenarnya paling menarik tuh untuk dijadikan apa referensi untuk misalnya dari sisi pembangunan tuh misalnya kayak ditemukan di Jakarta tuh yang rile kereta iya 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 itu kan banyak yang tidak tahu bahwa ternyata dulu dulu ada kereta disitu kenapa bisa dia tidak tahu artinya apa dia 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 informasi informasi pas sekarang mulai dibongkar terus bagaimana dengan jalan terus tatanan kota ternyata iya tantangan sepertinya tantangan nasional yang seperti itu keterlibatan ini arkeologi dalam pembangunan pembangunan infrastruktur misalnya tuh kan dari beberapa ilmu arkeologi kan juga terpakai misalnya di Amerika pas jaman-jaman Amerika tuh ambruknya ekonominya tuh nah arkeologi disuruh penelitian sampah oh yang garbologi itu garbologi itu iya dia suruh petakan sampah-sampahnya polokonsumsinya orang disitu ternyata banyak yang makan-makan yang jambut-jambut jambut begitu nah itu dia bisa belajar dari situ apalagi dengan kita yang terbatas ilmunya di Indonesia misalnya Devin apa dari fokus selanjutnya misalnya kok ada kesempatan lanjut 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 studi kah tetep kok fokus arkeologi bawah airnya ya harapannya begitu karena kan apa namanya masa iya sudah Miki menyala-menyala iya sudah sudah di pertengahan jalan tidak mungkin lagi apa punya lisens A2 iya itu yang tau tapi kalau pun lanjut menarik gitu lanjutin studi tentang matahan itu karena itu studi yang panjang yang panjang yang panjang pertama dan ketika terungkap itu jadi isu nasional iya isu nasional maksudnya skup itu regional juga bisa iya skup regional bahkan isu-isunya kan sudah sampai ke Australia iya tapi itu sangat disayangkan kalau kajian-kajian matahano memang ini apalagi maksudnya masih kurang anak unas memang yang kaji matahano iya kalau dari sudi pandangku nah sudi pandangku sebagai apalagi pemula lah yang kaji matahano kebanyakan memang dari luar luar kita yang dari unas masih kurang itu kurang kurang daerah sendiri iya maksudnya daerah selawis gitu atau mungkin kita masih fokus di bidang lain kayak belum kepikiran bidang kan baru sebenarnya kalau mau lebih yang paling menarik kan juga skripsinya NUN Lebu oh iya weh Lebu kan juga itu apa perbuatan badik iya besi itu juga dari dari sana toh dan saya setelah ikut penelitiannya Lebu itu toh baru lihat ke bagaimana dia membahas yang artepak yang sudah terendap toh tidak terpakai ini terus diambil lagi orang sekarang jaman sekarang oh penggunaan berulang lagi iya penggunaan berulang lagi bukan hanya pemukiman yang berkelanjutan penggunaan gitu ya iya penggunaan ini berulang kik jadi akhirnya kubilang kan dulu ini tempatnya ano toh tempatnya bikin bahan apa ini tempatnya bahan untuk bikin besi untuk bikin peralatan napsi kala macam kenapa orang sampai sekarang tidak ada yang tahu ke dan orang luar yang masuk dengan bawa perusahaan besar dan dia kelola dan kita tidak mampu terapkan itu padahal kan kita bisa bikin toh Iya, karena sumbernya kita ya. Iya, kita punya sumber. Bahkan saya sama Lebu temui pandre itu. Pandre ini pembuat ini ya? Pembuat badik. Jadi dia bilang, dia kepikiran untuk mau bagaimana caranya dia olah bahan mentahnya, besi itu, terus dijadikan alat. Kayak badik kembali? Iya, kayak untuk badik kembali, untuk parang, kapal. Tapi misalnya tidak ada yang berani untuk ambil riset itu. Setelah Lebu ini? Iya, setelah Lebu ini. Besi Matano ya? Ini agak beda memang itu besi ini. Katanya saja sebelum pernah, langsung riset besi, bagaimana kandungan besi di Matano kalau dibandingkan di tempat lain, kita masih kurang informasi. Iya, kandungan besinya masih kurang. Iya, masih kurang. Kandungan besinya masih kurang. Kandungan besinya paling bagus itu. Di Luw. Dari Indonesia itu paling kandungan besinya paling bagus. Karena pengetahuan itu dari dulu nih. Dari dulu. Kalau Majapahit datang. Iya. Masa duluan, apa? Iya. Nggak tahu di Majapahit, kerajaan Majapahit itu ada... Ada resource sini. Ada resource di Pakai ini, perang. Akhirnya dia datang untuk ambil. Informasi itu mungkin putus ke generasi sekarang. Kayaknya, kalau kualitas besi di sini lebih baik. Karena saya terbayang itu yang jutaan tahun yang lalu, kan dia proses geologinya itu di sana, kenapa bagus besinya. Karena itu kan bahan dari bawah. Bahan yang tenggelam di bawah terus naik ke atas. Oh... Terangkat naik kan. Asalnya barang murni lagi. Barang murni. Tidak ada campurannya. Barangannya nih bos. Ori nih bos. Iya weh. Oh, mulai gelap juga di. Kita ini sudah... Dervin, saya tahu mungkin nanti kita lanjut ke... Iya. Bisa ya. Part 2annya nih, part 2annya nih. Tentang Matano ini. Iya, benar. Tapi karena waktu juga sudah agak gelap. Dan... Komposisi peralatan juga agak... Belum menunjang. Iya, armi lampu. Iya, benar lampunya pak. Yaudah, nanti kita lanjut lagi part 2 Adi. Orang Matano. Nanti akan terjatuh saja. Sukses dengan ininya, arkeologi.site. Iya, arkeologi.site-nya. Pokoknya itu... Kita apresiasi sekali, arkeologi.site. Tidak tunggu ini ya. Posting-posting yang terbaru pak. Posting-posting yang sedikit menggelitik lah. Masih arir, butuh ide-ide yang bagus sebenarnya. Iya, nanti langsung diskusnya sama mate gitu. Atau... Mengyoga, Alwi. Yo, Devrin. Makasih sekali waktunya. Terima kasih, kak. Thank you, thank you. Oke, bye. Bye, bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.